Intro Negara super kaya ini bangun jalan dan mesjid bernama Jokowi Intro Indonesia memang tidak habis-habisnya membangun dan mengukir prestasi di dunia internasional Setelah berhasil menjadi pemimpin G20 tahun 2022 ini Dan rencana akan menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2023 Ternyata ada prestasi lain yang juga tak kalah membagakan bagi seluruh orang Indonesia Kini sosok pemimpin Indonesia yakni Presiden Joko Widodo Juga tengah menjadi sorotan dunia karena prestasinya memimpin negara sebesar Indonesia Dan prestasi tersebut diwajudkan dalam bentuk pembangunan jalan dan mesjid Yang diberi nama Joko Widodo Sungguh sangat mengharukan karena biasanya nama jalan ataupun nama mesjid Menggunakan nama pahlawan atau tokoh di negara tersebut Namun nama Presiden Jokowi begitu membekas di hati negara super kaya ini Sehingga menjadikan nama Jokowi menjadi nama jalan dan mesjid di negara tersebut Dalam kunjungannya ke Abu Dhabi Uni Emirat Arab Presiden Joko Widodo meninjau sebuah jalan yang dinamai Jalan Presiden Joko Widodo Pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 yang lalu Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis Mengatakan pemberian nama jalan itu merupakan sebuah pengakuan dan penghargaan tinggi kepada Indonesia Kita harus bangga dan berterima kasih kepada Muhammad bin Zaid Karena itu adalah pengakuan penghargaan yang tinggi kepada Indonesia Sebab tidak banyak nama-nama jalan di sini yang menggunakan nama asing Begitu kata Husin Bagis melalui keterangan tertulis Seperti ada Raja Saudi, ada Perancis, dua tiga saja yang lain tidak ada Jadi kita harus bangga terkait hal itu Begitu ujar Husin Husin mengatakan pemberian nama jalan itu merupakan inisiatif langsung Dari Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA Sheikh Muhammad bin Zaid Al Nahyan atau MBZ Sebelumnya, jalan yang menghubungkan jalan Rabdan dengan jalan Tun Al-Kebra ini Bernama Al-Marit Street Adapun, jalan Presiden Joko Widodo ini diresmikan pada 19 Oktober 2020 Oleh Cermin Abu Dhabi Eksekutif Ofis, Sheikh Khalid bin Muhammad bin Zaid Al Nahyan Jalan sepanjang lebih kurang 2,5 km itu terletak di salah satu ruas jalan utama Yang membelah Abu Dhabi National Exhibition Center atau ADNEC dengan area kerutaan besar Kawasan tersebut merupakan area strategis yang ditempati sejumlah kantor perwakilan diplomatik Seperti kerutaan besar Amerika Serikat, Turki, Arab Saudi, dan lain-lain sebagainya Sebaliknya, pemerintah Indonesia juga turut mengganti nama jalan tol layang Jakarta Cikampek Atau tol Jakarta Cikampek 2 Elevated menjadi jalan layang Sheikh Muhammad bin Zaid atau MBZ Penggantian nama tersebut diresmikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 12 April 2021 yang lalu Husin Bagis mengatakan saling memberi nama jalan kedua pemimpin negara tersebut Mencerminkan keharmonisan hubungan Indonesia dengan Uni Emirat Arab beberapa tahun terakhir ini Perubahan nama jalan di Abu Dhabi dengan nama pemimpin negara sahabat sebelumnya Pernah dilakukan juga oleh pemerintah Uni Emirat Arab pada September 2019 yang lalu Saat itu mereka meresmikan jalan King Salman bin Abdul Aziz Al Saud Di salah satu ruas jalan di Abu Dhabi sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Arab Saudi tersebut Hubungan antara Uni Emirat Arab dan Indonesia sendiri telah terjalin selama lebih kurang 45 tahun Tepatnya sejak 1976 Hubungan itu kalau saya pikir insya Allah dengan Uni Emirat Arab sekarang Hubungan Jakarta itu yang paling enak Paling mesra di dunia dengan Uni Emirat Arab begitu kata dia Tak hanya itu, lanjut usin Kemesraan Jokowi dan pangeran MBZ juga ditunjukkan dengan seringnya mereka berkomunikasi melalui telepon Keduanya juga kerap saling berbalas kunjungan Putra Mahkota Muhammad bin Zaid tercatat pernah datang ke Istana Bogor, Jawa Barat pada 24 Juli 2019 yang lalu Sementara itu Presiden Jokowi juga pernah berkunjung ke Abu Dhabi dan bertemu pangeran MBZ pada 12 Januari 2020 Sering sekali berkomunikasi Bahkan nanti saya rencana kalau bisa tiap tahun Pak Jokowi datang kemari Sebab orang Arab itu kan punya kebiasaan sering dikunjungi Begitu kata Duta Besar Husin Tak hanya memberi nama jalan, pangeran MBZ juga akan membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Presiden Jokowi Dodo Letak masjid tersebut berada di Jalan Presiden Jokowi Dodo Masjid itu semula berukuran kecil Kemudian dibongkar untuk dibangun Masjid Presiden Jokowi Dodo dengan kapasitas besar 2.500 hingga 3.000 jemaah Masjid tersebut bakal berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 3.766 meter persegi melalui pendanaan Uni Emirat Arab Pembangunan masjid itu telah dimulai sejak November 2021 dan ditargetkan selesai pada Februari 2023 mendatang Di jalan Presiden bernama Jokowi Dodo juga tengah dibangun Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI yang baru Menurut Dubes Husin, saat ini pembangunannya sudah hampir mencapai 35% dan ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2022 ini Setelah selesai di proyeknya, diisi dalamnya, nanti target kita Oktober sudah bisa pindah ke sana Begitu kata Dubes Husin Gedung KBRI yang baru tersebut nantinya akan terbagi menjadi 3 tempat Di sebelah kiri untuk pelayanan, pengurusan visa, paspor, dan sebagainya Di tengah untuk kantor KBRI Dan di sebelah kanan rumah Duta Besar Husin berharap hubungan mesra Indonesia dan Uni Emirat Arab Yang terjalin saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia Ia juga berharap kerjasama antara kedua negara tidak hanya di bidang ekonomi saja Tetapi juga di bidang lain seperti pendidikan dengan pemberian beasiswa, pengiriman imam, dan lain sebagainya Misalnya nanti kita bisa kirim imam, kita akan kirim juga beasiswa, tidak hanya di bidang ekonomi saja Nah ini kalau bisa lebih banyak lagi akan lebih bagus, begitu tanda susin Dengan pencapaian demi pencapaian ini membuat kita semakin bangga menjadi bagian dari Indonesia Dan semoga pemimpin Indonesia berikutnya bisa mengukir prestasi yang tidak kalah bagusnya Daripada prestasi yang pernah diukirkan oleh Presiden Joko Widodo saat ini Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!